hai guys welcome back to my channel today video is about my perfume collection aku punya beberapa collection parfum yang aku pakai sendiri karena aku suka banget sama parfum-parfum itu so jika kamu ingin tahu koleksi form aku keep watching hai guys yang pertama parfum yang favorit aku yang aku selalu repeat maksudnya selalu beli kalau udah habis aku selalu beli yaitu ini dia ini dari puff and body works aku suka banget sama ini terutama yang ini ini yang ini kebotol yang ketiga karena aku suka sama banget sama baunya itu enak banget banyak seger pokoknya seger abis silah kalau kalian penasaran dengan baunya kalian bisa beli di buff and body works aku lupa harganya berapa yang jelas ini aku beli waktu ada promosinya sekarang kamu Christmas jadi mungkin ada diskon-diskon karena Christmas coming sel ya bukan take a look dan ini juga dari buff and body works ini adalah sweet pea ini aku baru-baru beli aku enggak tahu sih aku suka atau enggak tapi dari baunya enak seger dan very sweet oke ini juga tahan lama di ini karena aku pakai ini buat sehari-hari aku so ya kalau kamu pengen lihat dengan harganya ini berapa kalian boleh pergi ke tokonya dan bisa lihat harga body and works profum ini kalian bisa cari ini ini kayaknya yang terbaru kalau itu udah lama karena aku tuh aku udah beli tiga foto itu ya itu yang ketiga foto maksudnya so selanjutnya aku ada ada berapa ya aku ada empat perfume dari al Victoria's Secret yang pertama yang aku pakai sekarang aku pakai buat sehari-hari itu Victoria's Secret Aqua Kiss Flash ini ini baunya enak banget seger baunya seger dan juga tahan lama di kulit karena ini baunya enggak very strong so aku pakai ini buat sehari-hari aja karena baunya enak ini ini harganya aku juga lupa Hai Ayo kalian boleh cek di Victor Recycric kalau masih ada karena aku waktu beli ini katanya limited ID tapi aku enggak tahu di stoknya masih ada apa enggak aku enggak tahu so selanjutnya dari Victoria's Secret yaitu ini fotonya lucu ini Victoria's Secret Angel 55 ml kalau yang tadi itu sekitar 236 ml yang ini ini mungkin sama yang satunya terus yang ini yang ini yang ini berapa 150 ml so yang ini 75 ml harganya 29 dolar so expensive ini juga aku pakai kalau aku pergi aja nggak nggak aku pakai bahasa hari-hari atau aku taruh di handbag aku kalau aku pergi keluar bisa langsung spray-spray-spray bolanya juga seger enak dan enggak bikin kepala pusing kan ada tuh farfum yang bikin kepala pusing aduh pusing so the next one masih masih di Victoria's Secret masih masih Victoria's Secret ini ini juga kecil ini juga 75 ml dan ini Victoria's Secret bomb cell body mint ini juga baunya enak baunya enak enggak enggak menyengat juga baunya dan aku suka banget sama sama ini juga ini kalau kita traveling ataupun kita pergi keluar ini juga bisa dipakai buat apa ditaruh di handbag kita so the last one dari Victoria's Secret yaitu ini ini juga bagus banget buat kamu-kamu yang merayakan Christmas buat hadiah Christmas buat soda saudara kamu kalian bisa lihat di Victoria's Secret juga ini harganya 35 dolar ini bentuknya ini nggak spray guys ini bentuknya seperti roh seperti ini ini bentuknya ini tinggal di roh aja di bagian tangan atau di bagian bawah telinya sini atau apa ini nggak spray so ini baunya juga enak tapi tapi ini nggak perfect maksudnya nggak tahan lama cuma buat kalau mungkin kalau kalian mau apply ini harus berkali-kali di apply baru bisa baunya masih di sini tapi kalau ini juga bagus buat travel body blok kemana-mana jika kamu nggak begitu suka sama parfum atau pusing kan ada itu orang yang kalau kita pakai um kepalanya pusing kepingin muntah kalau pakai ini aja mungkin ini lebih bagus buat kamu so the next perfume I need to share with you yaitu dari Anasui Anasui yang ini aku lupa ini namanya oh ini Anasui 5 of Fancy ini juga botolnya lucu gemes sama botolnya botolnya lucu banget ini juga baunya enak enggak terlalu nyengat dan baunya sweet-sweet gimana aku suka sama bau sama parfum yang baunya sweet dan tahan lama maksudnya baunya enak terlalu menyengat dan enggak bikin kepala kita pusing ataupun enggak bikin kepala kita aduh kepingin muntah ada tuh orang yang kalau kita pakai parfum terhawanya kepingin muntah atau atau kepalanya pusing mungkin ini enggak 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 baunya enak banget dan ini aku lupa ini berapa ml kayaknya ini 50 ml I don't know I didn't Oh ya ini 50 ml gas ada tulisannya di bawah nggak kelihatan so ini 50 ml sepertinya ini aku mau beli yang warnanya pepper cuman aku dapatnya ini so aku beli ini dan bau-baunya enak so aku pilih yang ini so the next one yaitu dari Miss Dior sebenarnya aku beli ini di korea air waktu itu aku pergi ke korea dan aku lupa dengan parfum aku yang ada di rumah seperti Miss Dior ini tapi ini aku belinya salah bau parfumnya harganya sama dan ini juga punya enak ini Miss Dior Blooming Packet ini botonya lucu ini yang 50 ml ada yang 100 ml kalau kalian pergi di Miss Dior nya itu 100 ml cuma 190 I think so yes I think aku lupa waktu itu aku beliin mamahku yang gede waktu itu harga 100 ml dan itu harganya 150 190 kalau nggak salah atau 150 aku aku lupa dan ini aku beli yang 50 ml juga harganya 100 dollar lebih tapi botonya lucu lucu ini ini baunya juga enak nggak begitu menyengat dan baunya tuh tahan lama maksudnya kalau kita mandi ataupun kita sepi di baju bajunya tuh masih tetap wangi dan very strong smell oke ya the last perfume I need to share with you is this one is my favorit, 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 favorit this one is I buy the second purchase of this perfume, this brand because I love it so much the smell is very strong and tahan lama misalnya kita sepi di baju bajunya dicuci pakai sepener atau apa itu baunya masih ada di baju kita dan kalau kita sepi di badan itu kita mandi kita pakai cuci pakai sabun itu masih ada masih baunya masih melekat di badan kita yaitu tadat 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 mungkin keringat bau keringat kita aja kalah sama parfum ini tapi ini mahal that is the problem ini harganya 232 kalau gak salah di butiknya tapi aku beli ini di Changi Airport di Changi Airport itu cuma setengah harganya masih tetep 200 tapi setengah harganya maksudnya gak setengah harga maksudnya discount sedikit karena di Changi Airport kalau dibeli di airport itu gak ada GST tapi kalau kamu pergi beli di butiknya mungkin ada GST nya so kalau kamu traveling atau come to Singapore sebandingan beli parfum itu di Changi Airport karena gak ada di GST nya murah harganya mungkin bisa discount ataupun harganya lebih murah ke teman kita beli di butiknya so ini my 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 is the best perfume and I have I love it so much this perfume guys so yeah that 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 is my complete video to share with you my favorite perfume is my collection perfume that I use for everyday I hang up with my friend I hang up for party I'm using wet perfume so thank you so much guys for watching my video and I'll see you in my next video bye muah muah my 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 my